Hari ini teman kita belanja mingguan yuk Hmm kira-kira berapa nih guys habis seminggu Untuk keluarga kita yang kecil ini di Amerika Dan kebetulan juga hari ini toko yang kita kunjungi itu lumayan simple Ada Costco, Walmart, sama toko Asia namanya Vietin Karena belanja hari ini emang cukup banyak gitu ya Sampai-sampai kita harus ngesnack di dalam mobil Pas kita ngesnack akhirnya suami aku berani dong guys Ngasih tunjuk ke kalian giginya yang ompong Kira-kira kenapa ya suami aku sampai ompong gitu ya guys Jangan sampai ketinggalan, tonton terus video aku Nah halo hai guys, semuanya pun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik ya Amin Nah ini langsung aja ya guys kita mau ke kota Nama itu Sandcloud Perjalanan kita itu sekitaran 30 menitan lah ya Kalau mau belanja gitu Nah bagi kalian tuh yang punya anak yang umur 2 tahunan Pasti kalian udah tau juga lah ya Kalau anak-anak usia kayak gini itu Banyak sekali pertanyaannya Gak semua ditanyain Itu apa, ini apa, itu apa, ini apa Ya untungnya aja suamiku itu Lumayan sabar ya menjawab pertanyaannya Kalau aku mah langsung udah diam aja guys What is that? The fridge The fridge They don't know this What are their number? oh do you see the number 15 and the number 65 that's the flag oh you see the american american flag you see that that one american flag it's a traffic light yeah that's right for stop great job okay toko pertama itu kasko ya guys kita mau ke kasko dulu daddy's got to find a parking space he's got to find a place to park his truck where can i put my truck where can i put my truck oh i see one oh yeah okay i think daddy found one we go right next to the karts oke deh ini kita udah tiba ya guys langsung aja tadi kita keluarkan sejauh dari karsi dan langsung aja kita jalan menuju kasko nah disini aku lupa guys ternyata kasko itu kan lumayan dingin di dalam kan dan aku pakai dress itu yang pendek dong aduh ke dinginan laku nanti di dalam ini nah disini di kasko kita tengok dulu ya kan guys di luar itu belum masuk ke dalam toko itu udah banyak sekali bunga-bunga guys cuman kayaknya yang di luar ini cuman yang kayak ros-ros gitu ya yang bunga-bunga mawar kalau udah dekat musim panas emang kayak gitu guys banyak yang jual bunga tapi yang kayak gitu mehong-mehong ke lantai ngulain harganya pun gak terbeli ku ini untuk sekarang ya guys mudah-mudahan nanti kedepannya ini udah murah-murah bagi keluarganya ini ya jadi inilah dia di luar guys bunga-bunganya nah ini aku lagi liat-liat sembari tadi suami aku masukin si John di kart belanjaannya itu nah ini kita pas masuk aku lihat kayak ada pohon cantik guys bunganya itu warna putih kecil-kecil lagi nah ini udah kita di dalam di dalam itu tadi juga masih banyak bunga-bunga ya buah 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 berbeda buah 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 so baby i want chicken free five bucks per pound so that's six pounds put it in place put it in okay rock paper scissors shoot one two cherry cherry beet beet you're such a babe look at that baby tummy okay guys sudah selesai belanja dari kasko tinggal masukkan ini it's free right itu gratis tau guys kemarin kita ambil dari depan rumah orang gitu kata sisem lumayan untuk truknya gitu jadi bisa untuk tempat belanja jadi bakalan stay di truk dia gitu lah lanjut kita mau ke toko yang kedua namanya walmart hi guys oke oke ini kita kan udah di walmart tuh tapi suami aku aja guys yang pergi kenapa? karena si John lagi makan karena makan snack gitu lah ya sebenernya udah makan siang siapa tau dia lapar tadi kan kita beli nutella sama roti di kasko kan jadi udah deh aku kasih dia nutella sama roti gitu snack gitu guys terus aku juga ada si fruit snack gitu nah jadi karena dia lagi makan gitu kan suami aku yang pergi ke walmart sendiri kalau walmart itu kayak indomaret sih ya bedanya kasko sama walmart kalau di kasko itu tokonya lebih besar guys terus kalau misalnya kayak indah lah beli nutella nih kan kayak langsung 2 pack gitu guys jadi gak ada disitu yang satu-satu terus beli rotinya juga tadi kan langsung 2 pack di satu itu gitu guys jadi gak single jarang orang itu jual yang single jadi orang itu jualnya langsung per pack per pack gitu kalau beli minum juga langsung yang satu satu apa namanya guys satu pack gitu kan kalau di walmart kan kita bisa beli satu biji gitu jadi itu sih bedanya kalau kasko itu lebih kayak lebih ke toko yang besar kalau ini lebih kayak indomaret gitu lah ya kalau di indonesia ya jadi begitu cuman di kasko itu memang lebih murah karena murahnya karena lebih besar lebih besar lebih murah karena beli sekalian langsung banyak kali gitu ya jadi begitu nah suami aku kayak cuman mau beli kayak kita udah kehabisan sampo gitu kan kita kan gak perlu lah beli sampo yang gede yang besar gitu kan terus langsung 3 atau 4 jadi dia mau beli disitu terus apalagi ya kayak beli sampo pokoknya yang kecil-kecil lah apalagi tadi ya apalagi tadi yang mereka gak punya oh melon dan melon gitu tadi mereka gak punya buah melon jadi dia mau beli disini terus mau beli semangka juga kan kalau di kasko itu yang besar guys yang gede kalau di walmart ada yang kecil jadi yang kayak gitu-gitu lah karena kalau semangka kalau gede banget kan kalau udah kita potong kulkas kita gak muat gitu loh guys jadi beli yang kecil aja biar muat nanti kalau udah dipotong masuk kulkas gitu muat sisanya gitu karena gak mungkin langsung habis semua semangkanya gitu kan nah jadi begitu jadi dia pergi sendiri karena yang dibeli juga yang kecil-kecil bakalan cepat jadi aku sama si John di mobil guys kita tunggu bapaknya datang ya selesai belanja tanah aku more chocolate guys jadi kita buat lebih more ya aku kasih tunjuk dulu sama kalian gimana aku cara membuatnya ini jadi tadi udah kulap tangan pake tisubasa aja gak pake nah nah ini ada kan gak ada sendok terus ada yang kutihnya itu kan itu gue buat sendoknya guys hahaha begin lah ya kalau udah ada dorat apa aja bu bisa dijadikan ide ya jadi aku ambil yang kutihnya itu guys itu jadi kayak penyendok penyendok coklatnya itu kayak gitu new yok kok bisa guys begitu deh nah udah kalo pas tadi 1 keleparan dia kali ya maka makan senika aja ya kan nanti di rumah baru masak daging sausage kita kasih ya mommy, thank you you're welcome thank you thank you poshbin poshbin what do you call this? it's a parfait are you gonna soda? is it okay? why not it's okay if i post it? are you sure? okay i thought last time you told me to not filming i like it it's good i love it just like that part there you go no oh you don't want it it's a cake no i bet he's full because he he ate two of them i want that mom will give you some he doesn't make up i want that i literally just give the spoon good huh like my black forest cake tau aja dia aku suka kue di beli kanya dari walmart why not that why not that i want that i want that i want that my makan lah i will not why not masuk i will masuk it bang you gotta eat it jadi aku nggak bisa makan so I can eat it can mommy have some please oh my gosh okay jadi why you why you took your teeth your tooth out infeksian like infeksian my gum jadi ada infeksi katanya guys di gamnya itu jadi sebenarnya itu giginya itu nggak goyang nggak apa-apa pokoknya bagus giginya itu bagus nggak ada masalah apa-apa cuman kemarin dia udah treatment root canal namanya what is root canal can you explain root canal they drill into a dead tooth uh uh and fill it with some kind of metal because what happens is the nerves die inside and it causes the it causes infeksi in your gum jadi kemarin itu dia udah dapat treatment root canal jadi katanya ada gigi dia itu yang udah dicabut kemarin itu katanya sarafnya itu mati gitu guys aku juga nggak ngerti ya pokoknya nggak goyang sih giginya cuman katanya sarafnya mati jadi kemarin dia ada root canal jadi kayak dibor gitu terus dimasukkan metal aku nggak tahu bahasa Indonesia nya apa middle gitu udah dibersihin gitu lah jadi katanya sarafnya yang digiginya itu yang digiginya yang dicabut itu mati jadi kalau itu katanya nggak dicabut bisa menyebabkan infeksi gitu makanya kemarin dia itu kata dokternya dicabut gitu jadi ini dia giginya udah dicabut nah kalau udah giginya dicabut itu harus nunggu sampai tiga bulan guys tiga bulan dulu baru bisa diimplant giginya itu katanya gitu jadi makanya aku sebenarnya juga kenapa harus dicabut padahal nggak goyang nggak apa segala macam gitu lah kan ya begitulah ya kalau disini kalau aku bilang masalah kecil dibesar-besarin tapi aku nggak tahu ya ini kalau prediksu aku aja ya kan aku aja yang bilang karena mungkin aku otaknya otak orang kampung gitu kan tapi ternyata kalau kata dokternya itu kalau itu nggak dicabut giginya itu bisa kayak mengurangi umur gitu lah kita emang nggak tahu ya umur berapa jadi tapi bisa mengurangi umur terus katanya itu bisa struk gitu tuh larinya banyaklah kesehatan yang terganggu kalau itu nggak dicabut kalau terjadi infeksi gitu makanya ini dicabut lagi giginya itu satu lo bangun lagi ya guys jadi lo bangun nunggu tiga bulan baru bisa implant gigi tapi nanti udah dua mingguan udah bisa langsung beli gigi yang palsu dulu bentar gitu tahu kalian berapa biayanya itu giginya itu berapa di sini kalau tergigit mahal enam ribu enam ribu ribu dolar keli mayankan itu enam ribu dolar mampus lah ini toko terakhir kita hari ini guys ini toko Asia di rumah kita lumayan kecil ya tapi lu bisa lah lumayan ada cabai ada ada serai ada lengkuas jadi syukurlah ada vietin dekat rumah ya kan si John pura-pura batuk dia di belakangku guys you okay don't put your hand inside your mouth baby it's gross help mommy ya let's go grab mama need the paper put in the basket thank you repot ya bu kalau bawa anak belanja tapi ya daripada dia nangis kan biar ajalah dia yang angka-angka itu belanjaannya dia sendiri katanya yang mau ambil juga ya udahlah sekalian aku ajarin aja nama-nama bahan-bahannya gitu lah ya apa aja yang kita beli begitu biar dia nggak nangis this one put in the basket put in the basket great job thank you wait for mommy so strong dude thanks for helping great job great job great job so smart okay guys jadi ini kita udah selesai belanja ya tadi kita di casco berarti ada 3 koto 3 koto 3 toko yang kita jumpai casco walmart sama vietin oke jadi di casco tadi kita belanjanya itu habis 290-an plus di walmart 60 berarti 290 tambah 60 350 tambah di vietin 40 dan vietin 40 berarti 350 390 bilang lah ya 400 ya 400 ya 400 dolar habis kami belanja guys jadi kalau 400 dolaran itu kalau di rupiahkan berarti 1 100 itu berarti 1,53 berarti 6 juta dan itu itu porsi keluarga kecil ya guys nggak tau lah ya keluarga yang besar pasti lebih banyak biayanya ya kan daripada kami gitu ini kita cuma bertiga habislah sekitaran 400 kalau di rupiahkan 6 juta itu nggak sebulan ya guys itu seminggu cuman ya paling minggu depan itu belanjanya nggak sep kayak tadi lah kan kita beli tisu terus kayak nutella kan udah 2 langsung gitu kan jadi minggu depan nggak bakalan beli lagi yang gitu gitu guys biasanya sih paling habis 200 lah seminggu sama aja ya kan guys tapi kalau udah pas belanja kayak gini tuh belanja yang kosong semua habislah kami 400 kan minggu depan paling habis-habis 200 lah maksimal maksimal gitu ya jadi kira-kira begitu lah guys nah gimana menurut kalian jadi janganlah misalnya kalian kira gaji disini emang iya gede besar kalau di rupiahkan kan tapi pengeluarannya juga seimpang guys besar juga jadi gimana ya dibilang ya begitulah susahlah dijelaskan ya intinya gajinya 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 besar pun pengeluaran juga besar disini gitu ya guys jadi demikianlah dulu video kami belanja hari ini terima kasih udah nemanin kami dan teman kita belanja tadi dan ya sampai jumpa di video aku yang selanjutnya dan jangan lupa bersyukur ya guys bye bye can you say bye can you say bye John bye bye love you guys subscribe